Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nabila Huirunisa Dari jurusan pendidikan sejarah 2019 Disini saya akan menjelaskan mengenai filologi di kawasan Nusantara Nah munculnya hasrat untuk mengkaji naskah-naskah Nusantara Diawali ketika kehadiran bangsa barat pada abad ke-16 Pertama-tama yang mengetahui mengenai adanya naskah-naskah itu adalah para pedagang Nah mereka menilai naskah itu sebagai barang dagangan yang mendatangkan keuntungan besar Seperti yang mereka kenal di benua Eropa dan di sekitar Laut Tengah Nah serta daerah lain yang pernah ramai dengan perdagangan naskah kuna atau naskah lama Nah para pedagang itu mengumpulkan naskah-naskah itu dari perorangan Atau tempat-tempat yang memiliki koleksi seperti pesantren atau kuil-kuil Nah setelah itu kemudian mereka membawanya ke Eropa Dan kemudian menjualnya lagi kepada orang-orang di sana atau lembaga Nah untuk kegiatan filologi terhadap naskah Nusantara itu sendiri Padahalnya itu dengan dikirimkannya para penginjil untuk studi filologi oleh NBG ke Indonesia Nah mendorong tumbuhnya kegiatan penelitian naskah dari berbagai daerah Nusantara Nah dari calon pegawai sipil yang akan dikirim ke Indonesia Itu perlu dibekali pengetahuan termasuk bidang bahasa Nah untuk telah terhadap naskah Nusantara itu Biasanya berupa penyuntingan atau penganalisisan isinya Nah yang pada awalnya itu hasil suntingan itu masih berupa huruf aslinya Yaitu huruf jawi Nah dalam perkembangannya naskah itu disunting dalam bentuk transliterasi ke dalam bahasa latin Dan kemudian sekarang pada abad ke-20 ini Penyuntingan naskah disertai dengan terjemahan bahasa Inggris dan bahasa Belanda Nah sekian yang dapat saya sampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh